Intro Welcome back, back, back to BB Gaming Channel Oke guys Nah, di video kali ini gue mau ngebahas item-item support Yang dimana item support ini kadang-kadang sering dilupain nih Sama lo lupa ada, gak dibeli gitu Padahal, kalau kita ngerti dan paham, item support ini mempunyai efek dan atribut yang sangat menguntungkan buat teamfight Apa aja sih efek-efeknya? Gue bakal bahas detail di video ini Baat, sebelum kita mulai ke konten sesungguhnya Anjah Maksudnya, sebelum kita bahas materinya Gue mohon banget, kalau kalian suka sama video ini atau suka sama channel ini Tolong banget tinggalin like dan juga jangan lupa di subscribe Oke? Udah belum? Udah kan? Sip Tapi untuk lebih fair gitu Kalau kalian emang gak suka sama gue Atau ada dendam pribadi atau gimana Boleh banget di dislike ya Tapi jangan di report, kasih lah channel gue ya Gak apa di dislike aja kok Oke, sekarang kita fokus ke materinya Jadi disini ada item support Yang dimana tier satunya tuh ada 2 item support Yang namanya windstone dan waterstone Di tier 2 nya ada windrider talisman Ring of Gale Dan crystal talisman dan juga stream bracer Oke? Nah, yang terakhir ini nih Yang terakhir ini bakal menentukan teamfight kalian bakal kayak gimana gitu Gue bakal bacain dulu Yang pertama ada access of the wind Yang kedua ada ring of the fin Yang ketiga ada tight color mark Yang keempat ada purifying pressure Rata-rata sih Ya sampai sekarang gitu ya Dari kemuncul item support sampai sekarang Yang paling sering dibeli itu adalah Ascent of the wind gitu Kenapa? Nanti gue bakal kasih tau ke kalian kenapa Gue bakal bahas dulu disini ya Jadi dari item pertamanya dulu nih Windstone dan waterstone Kalau kalian beli windstone Kalian cuma bisa naikin Windstone ini jadi 2 item doang Antara si ring of the fin ini Sama Ascent of the wind Dan kalau kalian beli waterstone Kalian bisa upgrade menjadi Flat color mark atau purifying pressure Kalian bisa lihat tuh ada garis-garisnya kan Pasti kalian paham lah kalau gitu Yang gue bakal bahas adalah Kemampuan dari masing-masing item ini Untuk meningkatkan gameplay kalian gitu Maunya kalian tuh bermain seperti apa Karena item support ini bakal ngebantu banget Oke sekarang gue bakal ngebahas tentang Item yang ini nih Essence of the wind Gue bakal bahas secara atributnya dulu ya Atributnya ini cukup banyak Menarik banget Dia mempunyai 15 mana per 5 detik Lalu ada 250 physical def Lalu ada 600 maksimal hp Dan juga 40 hp per 5 detik Plus movement speed sebesar 5% coy Gokil gak nih? Itulah kenapa alesannya Si item satu ini sangat spesial Dan sangat sering banget dibeli sama player-player observer Bukan berarti item yang di bawah ini Yang ring of the fin Tid color mark dan pre-feng pressure ini gak laku Ini laku kok selesai Kalau kalian paham sama efeknya Untuk ini Rasio pasif uniknya Ini hampir sama dengan level 2 dan 81 nya Kalian bisa baca sendiri Karena yang paling penting adalah Si efek spesialnya gitu ya Dari item ini Dia efek spesialnya adalah Mendapatkan shield yang menyerang 800 ditambah level hero Dikali 80 Gak paham dah gua Pokoknya Intinya Ngasih shield Kepada teman-teman kalian Gitu Itu bakal ngebantu banget Kalau ketika kalian lagi Team fight Terus ada carry kalian yang Bocor darahnya Terus hampir mematih Dan bisa diselamatin pake item ini Ini bagus banget gitu Lalu yang kedua ada Ring of the fin Nah kalau ring of the fin ini Mempunyai atribut 90 magic power 15 colon reduction 30 mana per 5 detik Lalu juga ada 5% movement speed Efek spesialnya adalah Dapat melihat unit musuh Sekitar Sekitar selama 4 detik Dan mempunyai kodon 30 detik Ini bagus banget Kalau ketika kalian lagi Apa ya Lagi posisi kalah Menurut gua sih Kalau lagi Kalian lagi posisi kalah Dan lagi death Ini kan Berguna banget gitu Ketika kalian Lagi death Tiba-tiba kalian gak tau Dimana posisi musuh Tentunya musuh tuh Lagi masang trap Lagi ngopeti Ngopeti semak-semak Yang ada Kalian bakal bisa mati Kalau kalian gak tau Dimana posisi musuh Singkatnya Dia mirip Skill satunya lindis Bisa ngebuka map Ngebuka vision Supaya folknya tuh Gak ada Ini bagus banget Saran gua sih Ketika Kalian beli item ini Pastikan gitu Komposisi tim kalian Lagi bagus-bagusnya Karena dia gak punya efek Yang lumayan bagus Untuk nge-support Temen carry kalian Gitu Oke next Disini kita punya Tight Color Mark Tight Color Mark sendiri Mempunyai Atribute yang Cukup menarik juga ya Dia hanya Fokus kepada defense Gitu Disitu ada 20 mana per 5 detik Dan juga 200 physical death Plus 600 max HP Disini gak ada Atribute lainnya Dan efek special pun Sama gitu Dia Defensive banget Meningkatkan damage Teman sekitar 5% Dan mengurangi damage Sebesar 10% Yang artinya Dimana Teman kalian Bakal Meningkatkan damage Sebesar 5% Lalu musuh Akan Berkurang Damagenya sebesar 10% Jadi Meningkatkan damage Teman kalian Sebesar 5% Dan juga Area Area teman-teman kalian Itu bakal Dapat Buff Mengurangi damage Sebesar 10% Itu bagus banget Buat Teamfight ya Kalian bakal Lebih alert Lebih keras Dan juga Bakal bisa nge-clutch Itu keren banget Yang selesai kita Disini punya Purifying Browser Purifying Browser ini Mempunyai atribute 15% Coulon Reduction 20 mana per 5 detik Lalu ada 500 Maximal HP Hampir sama Kayak T-Color Mark Cuman Dia bedanya Gak punya def ya Hanya mana Coulon dan HP Wah ini Efek spesialnya cukup panjang nih ya Mengenyahkan control efek Nah disitu udah jelas gitu Dia Skillnya adalah Efek spesialnya adalah Debuff Debuff control Jadi Mengenyahkan control efek Dari satu kawan Sekitar Juga memerlukan HP Target sebesar 160 Ditambah 30 per level Dan meningkatkan Meningkatkan speed Target sebanyak 20% Selama 1 detik Target gue kebal Terhadap pengurangan movement speed Selama 2 detik Jadi efek spesial ini Semirip-mirip Cougnar Cougnar ya Cougnar kan Ultimita itu kan Ngedibuff control Untuk temen-temen kalian Ini bagus banget Gue udah jelasin Dari keempat item tersebut Efek spesialnya apa Tributnya apa Tapi Bukan sampai itu aja Jadi Gue bakal Kayak Ngasih kalian Hero apa sih Yang cocok pake item ini Dan juga hero apa Yang kurang Cocok pake item Support Di antara keempat ini Gitu ya Supaya kalian Nextnya Gak asal Pilih item Karena pemilihan item ini Tergantung situasi kalian Lagi posisi apa Lagi posisi menang kah Kalah kah Atau mau agresif kah Defensif kah Kayak gitu So Stay tune oke Oke guys Sekarang gue bakal Ngasih talk ke kalian Apa yang gue janjiin tadi ya Hero apa yang bagus buat Item support yang A Atau yang B Atau yang C Atau yang D Gitu kan Disini gue bakal bahas Tentang Empat hero Yang lagi meta banget Untuk Hero observer Jadi ada Lumbur Mina Alice Dan juga Paina Itu yang bakal gue bahas Oke Empat hero ini doang Jadi Misalkan Lumbur Bagusnya pake Item support ini Mina pake item support Yang ini Gue bakal bahas Dan juga gue bakal kasih Alasannya apa Oke guys Sekarang ini adalah Build Lumbur Dari gue Untuk Build Sepatu Dan item 2, 3, 4, 5, 6 Ini gak usah dibahas Karena kita fokusnya Ke item supportnya Oke Kenapa Lumbur Dari gue Memakai Tethcaller mark Karena Pasifnya Lumbur itu Memberikan Pengurangan damage Kepada Area sekitar Kalau misalkan Pasifnya Lumbur Dikombinasikan Dengan Pasif Tethcaller mark Ini sangat Berfaedah Sekali Sangat-sangat Bagus lah Jadi Jangan sia-siain Kekuatan Lumbur Yang dimana Misalkan Lumbur Bikin item Observernya Pake Ring of the Fin Padahal Gak perlu Karena ring Ring of the Fin Ini Kurang cocok Buat Hero Observer Yang mempunyai Physical depth Tinggi Oke Paham Jadi gue seranin Untuk Lumbur Itu memakai Tethcaller mark Itu yang paling pertama Kalau misalkan Emang posisinya Lagi kalah banget Kalian bisa Pake Ashes of the wind Atau Misalkan Posisinya Jangan kalian Lagi bener-bener Bad play Sering nge-feed Kalian harus Selamatkan Jangan kalian Pake Efek spesial Dari Si Ashes of the wind Ini Bisa juga Dituker Tapi Yang paling utama Adalah Si ini ya Tethcaller mark Oke Next Kita punya Mina Mina Kalau Mina sendiri Gue biasanya Memakai Ashes of the wind Kenapa Ashes of the wind Karena Mina ini Adalah Observer Mau gak mau Harus Narik musuh Terus Dia ngetown Nge-call musuh Sampai 4 orang Yang dimana Posisinya Bisa-bisa Mina Bonyok banget Dia gak punya skill Yang bisa ngasih shield Kayak crash Atau lumbur Jadi dia butuh banget Yang namanya Ashes of the wind Apalagi Atributnya disini Dia mempunyai 15 mana Yang dimana Mina pun sedikit Mananya Sedikit boros Terus juga ada Physical death Dan HP Itu bagus banget Pokoknya Banyak banget Atributnya disini Jadi gue saranin Kalau Mina itu Pakai Ashes of the wind Paina Paina sendiri Gue mempunyai 2 item Andalan Untuk Item support Yaitu yang pertama Sama Ashes of the wind Kenapa? Karena Ini bagus banget Buat nyelamatin Temen-temen kalian Sama kayak Sama kayak Mina tadi Karena Ini kayak Gak bakal mati-mati Gitu Temen-temen kalian Atau tim kalian Udah mah di heal Pakai skill-skillnya Pak Ina Ditambah Shield dari Ashes of the wind Ini bakal berguna banget Di team fight Yang dimana Musuh bakal kesel Kok gak mati-mati Gitu Udah gue Semua Skillnya udah dikeluarin juga Jadi untuk Pak Ina Gue saranin sih Pakai Ashes of the wind Tapi Kalo kalian Mau lebih next play Karena misalkan Kalian mau main rapi Gitu ya Tapi kalo kalian mau main culik-culikan Ini bisa pake ring of the wind Karena ring of the wind Mempunyai efek Ngebuka vision Jadi bagus banget Jadi jangan disiasiain nih Efek spesial dari ring of the wind Kalo Ellie sendiri Gue lebih sering Memakai purifying browser Kenapa purifying browser? Karena Yang pertama nih Cooldownnya Si skillnya Dia itu cukup lama Ultimatenya Dan juga dia Mempunyai mana Eh mempunyai skill Yang membutuhkan mana Cukup banyak Jadi dia punya 20 mana per 5 detik Ini sangat dibutin banget Sama Elise Apalagi Mengenyahkan Kontrol efek Dari satu kawan sekitar Juga memulihkan HP Target sebesar 160 per 30 level Buset Banyak banget ya Yang jelas Ini bisa dikombinasi Dengan skill 2 nya Elise Jadi bagus banget Tapi Gue punya opsi kedua Ketika kalian Emang Gak Gak ngelawan Banyak hero CC Atau kontrol Kalian bisa ganti Dengan SS of the wind Ataupun Light color mark Ini tergantung kalian Gitu Yang jelas Semua item support ini Sangat berguna Tapi gimana Situasinya Oke So itu aja Penjelasin dari gue Tentang item Item support Yang lagi meta Sekarang nih Jadi gue Gitu lagi ke kalian Kalau main observer Atau main hero support Jangan pernah lupa Beli item support Karena itu sangat Membantu banget Buat team So That's all Jadi Udah ya Sampai situ aja Next video Bakal Lebih seru lagi Dan lebih gak jelas lagi So guys Gue pamit diri Anyway Don't forget to subscribe Like and share Goodbye See you On the next video Sub indo by broth3rmax